selamat menikmati kali ini Vano mau coba bikin nih buat nanti menu buka buka puasa buat takjilnya bahannya apa aja ya Vano tepung terigunya berapa sendok oh tepung terigunya enam sendok ya teman-teman enam sendok makan yang unjung ya yang penuh terus apa lagi buah pisangnya berapa berapa Oh tiga dua pisangnya bisa pakai pisang apa aja ya teman-teman kalau ini Vano pakenya pisang raja Nah kalau yang ini Vano pakenya pisang raja teman-teman ini resepnya untuk tiga buah pisang ya terus terus apa lagi berapa sendok gula pasirnya berapa gula pasirnya enam sendok teh teman-teman terus apa lagi nih yang ini apa ini yang di ujung yang ini apa Oh yang ini di bagian powder nih teman-teman terus apa lagi yang ini susu berapa sendok Oh susunya satu sendok ya teman-teman bisa pakai sesu bubuk apa aja ya ini pakai kalau Vano pakai merek cilkit yuk kita mulai yuk bikinnya yuk gimana caranya salah gak tahu belum ayo kita coba sekarang coba eh bikin ya caranya jalan gimana deh buah pisangnya dipotong-potong nih teman-teman yuk dipotong dulu buah pisangnya biar lebih datang ya nanti waktu dihaluskan pano mau coba potong-potong Kak karena mau coba potong-potong terus apalagi habis itu Pano Hai buah pisangnya dimasukin mangkok ya teman-teman coba Fano bisa nggak naro nah terus kita di dekatin lagi di tangkuknya di hati Oh terus awas nah itu gulanya dimasukin gulanya eh enam sendok teh ya teman-teman 6 sendok teh untuk tiga buah pisang gulanya sudah mematakar 6 sendok teh terus setelah gula apalagi yang dimasukkan Oh habis itu yang dimasukkan bagi poternya teman-teman berapa ini bagi poternya dimasukkan Oh ya untuk bagi poternya cukup seperempat sendok teh aja ya teman-teman enggak usah banyak-teman terus habis itu adonnya dihancurkan sampai halus ya enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah oh nah teman-teman ini setelah pisangnya dihaliskan ya seperti ini nanti bentuknya nanti gimana lagi deh apa lagi yang ditambahkan tepung terigunya dimasukkan teman-teman yuk semuanya ini karena udah mama takar ya untuk tepung terigunya sekitar enam sendok makan tepung terigunya masukkan semuanya ya pelan-pelan setelah itu dimasukkan apanya Oh selanjutnya susah susunya nih teman-teman dimasukkan coba Oh teman-teman habis itu diaduk-aduk ya adunannya sampai rata coba diaduk-aduk diaduk-aduk sampai rata lagi saya yang diaduk sudah rata belum sudah rata teman-teman nanti kalau sudah rata seperti ini ini nanti tinggal dibulat-bulat terus selesai digoreng ya teman-teman gorengnya pakai api kecil biar nggak cepet gosong hai 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 sampai jumpa lagi ya teman-teman di video pano selanjutnya dan jika teman-teman suka video ini ceria video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya dadah teman-teman assalamualaikum selamat berbuka puasa terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati